Raksasa Dirgantara Eropa ETOPS merupakan sikatan dari Extended Range Twin Engine Operation Performance Standard, namun dapat pula kependekan dari Engine's Turn-On Passenger Swim. Kompetisi antara Airbus dan Boeing tidak saja pada pesawat penumpang, tetapi juga pada pesawat tanker yang mengadopsi airframe pesawat komersial. Saat ini Airbus tengah melakukan pengembangan pesawat tanker generasi kedua yang merupakan turunan dari A330MRTT. Fabrikan pesawat terbang tersebut akan memakai airframe A330neo sebagai basis A330neo MRTT. Terdapat kemungkinan airframe yang akan digunakan adalah A330-800, sebab varian ini merupakan turunan dari A330-200. Diduga Airbus akan melawakan Re-Engine dan Re-Wing A330neo agar dapat memenuhi syarat menjadi pesawat tanker dan transport. A330-200 merupakan basis MRTT. Karena produsen pesawat pancar gas itu tidak pernah mengadopsi airframe A330-300 untuk dijadikan MRTT. Lini produksi A330-200 dalam waktu dekat akan segera ditutup oleh Airbus untuk beralih pada manufaktur varian A330neo. Oleh karena itu, apabila Jakarta pada periode 2025-2029 hendak mengakui sisi pesawat MRTT karya anak bangsa Eropa, maka Kementerian Pertahanan harus mencari A330-200 bekas di pasar, guna dikonversi menjadi pesawat MRTT. Pertanyaannya adalah, apakah di pasar tersedia pesawat yang sebagian diantaranya mengadopsi Rolls-Royce Trend 700 engine tersebut dengan umur airframe yang terhitung rendah? Sendela peluang pengadaan A330-MRTT yang menggunakan airframe A330-200 baru dilewatkan oleh Indonesia pada masa 2020-2024. Jika Jakarta tidak bisa mendapatkan airframe A330-200 bekas dengan usia airframe yang rendah di pasar, maka Indonesia harus menunggu hingga awal 2030 agar dapat mengakui sisi A330neo MRTT.